Intro Para Ketua Dewan Pimpinan Ranting, Gembungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kandang Indonesia GOP TKI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan resmi dikukuhkan Kegiatan yang berlangsung dan hikmat dan lancar tersebut digelar di ruang pola kantor wali kota Jakarta Selatan Pada kesempatan tersebut yakini Sekretaris Caman Sekota Administrasi Jakarta Selatan Kepala Bagian, Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kota Serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Selatan Pembina DPC GOP TKI Kota Administrasi Jakarta Selatan menjirin dalam sambutannya berharap Agar semua pengurus baru dapat melaksanakan tugas yang telah diamanakan dengan baik Dan segera menyusun ke pengurusannya di wilayah masing-masing Selain itu menjirin berharap kepada Ketua DPRA yang telah dikukuhkan hari ini Agar dapat menjalin koordinasi dan konsolidasi yang baik Dengan institusi pemerintah serta organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini Bapak dan ibu sekalian, Taman Kanak-anak sebagai subsistem pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam letakan dasar pendidikan bagi generasi mendatang Karena merupakan tahapan pertama yang sangat membantu anak didik untuk mengembangkan Berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang berikuti moral serta nilai agama Sosial, komisional, kognitif, bahasa, kemandirian, dan seni untuk setiap memasuki sejarah pendidikan selanjutnya Tadi disampaikan Pak Seko, kita harus mengaktifkan kembali dengan kepengurusan yang baru Saling bersinergi dengan semua yayasan, organisasi yang tergabung dalam Buk TKI Ya karena yang kita ketahui bahwa Buk TKI tadi disampaikan sebagai wadah berbagai organisasi serta yayasan Taman Kanak-kanak Yang turut berperan serta dalam gerakan nasional paut berkualitas Yang telah dincanakan oleh pemerintah sejak tanggal 19 Maret 2015 Tim Pelimutan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!